Polisi mengungkap pada upaya penjabutan laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Lesti Gejora terhadap suaminya Rizky Bilar. Sebelumnya diketahui Lesti sore tadi mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Ia datang bersamaan saat polisi sedang menggelar konferensi pers terkait status penahanan terhadap Rizky Bilar dalam kasus KDRT tersebut. Pihak Lesti tiba-tiba dia datang dan ingin cabut laporan. Kata Kabitu Mas Polda Metro Jaya Kombes Indra Zulpan saat dihubungi pada Kamis 13 Oktober 2022. Zulpan menyampaikan bahwa penjabutan laporan merupakan hak dari Lesti selaku pelapor. Jika benar laporan dicabut, kata Zulpan maka kepolisian akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain, Rizky Bilar sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa istrinya, Lesti Gejora berencana akan mencabut laporan terhadap dirinya terkait kasus KDRT tersebut. Istri saya mau cabut laporan, kata Rizky Bilar saat digiring oleh aparat kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober 2022. Sebelumnya diketahui, kasus ini bermula dari laporan Lesti Gejora terhadap suaminya Rizky Bilar kepolisian Metro Jakarta Selatan terkehidukan KDRT yang dialaminya. Laporan terdaftar dengan nomor LPB 2348 2022. Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya Dikutip dan dirangkum dari JNN Indonesia Dikutip dan dirangkum dari JNN Indonesia